Gubernur Jambi Al-Hari serabu pagi resmi melepas keberangkatan atlet dayung Potsi Jambi untuk mengikuti babak kualifikasi pekan olahraga nasional atau BKPON ke-21 di situ Cipule, Karawang. Para atlet dayung yang tergabung dalam kontingen Potsi Jambi siap berlagam mengikuti babak kualifikasi pekan olahraga nasional atau BKPON 21 yang diadakan di Karawang Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan mulai 15 November hingga 10 Desember mendatang. Putra-putri kebanggaan Jambi yang mengikuti event nasional tersebut dilepas keberangkatannya oleh Gubernur Jambi Al-Haris bersama Ketua Umum Potsi Jambi Hasan Mabruri dan Ketua Umum Koni Jambi Budi Setiawan di halaman Sekretariat Potsi Jambi Rabu 15 November 2023 pagi. Gubernur Al-Haris usai melepas keberangkatan atlet Potsi Jambi menyampaikan bahwa dirinya menaruh harapan besar bagi dayung Jambi untuk bisa mendulang emas di PON Aceh Sumut nantinya. Menurutnya dayung Jambi memiliki potensi dan semangat juang luar biasa sehingga sangat menjanjikan untuk bisa meraih juara apalagi dayung Jambi punya nama besar dan patut diperhitungkan di kanca nasional. Al-Haris berharap kepada atlet dayung binaan Potsi Jambi ini bisa mengharumkan nama Jambi dengan banyak memperoleh prestasi. Bagi Jambi ini adalah cabur yang menjanjikan. Nah, kita berharap ke depan dengan mengurus porsi yang baru ini, kompulisi yang baru ini, pelatih, pesawat semua, nah ini bisa mendulang suara nanti di PON Aceh dan Sumut nantinya. Karena mereka juga punya potensi luar biasa dan latihannya juga cukup bagus. Tinggal lagi nanti di lokasi, di arena nanti yang kita akan perjuangkan nanti, ini bisa di luar. Sementara itu, Ketua Umum Potsi Jambi, Hasan Mabruri melaporkan, untuk kontingen dayung Jambi yang diberangkatkan menuju Karawang ada sebanyak 50 orang, terdiri dari 40 atlet beserta 10 orang pelatih. Lebih lanjut dikatakannya bahwa di cabur dayung ini terdapat 46 nomor yang diperlombakan di PON dan atlet dayung Jambi hanya mengikuti sekitar 37 nomor. Di hadapan Gubernur Jambi, Hasan Mabruri juga menyampaikan bahwa terdapat satu orang atlet yang mendapat golden ticket dan atlet tersebut berusia 20 tahun dan tercatat sebagai atlet olimpiade, sehingga otomatis tidak mengikuti PRAPON. Kita sebenarnya banyak keunggulan di rowing, karena kita punya atlet yang sudah memang atlet olimpiade dan usianya masih memungkinkan. Kemudian yang kedua, kita memang di Dragon Boat. Di Dragon Boat itu ada 9 nomor, kita berharap di putri, di mix, itu minimal 2-3 mix kita bisa dapatkan. Kemudian ada juga di Kano dan Kaya dan lain sebagainya. Target totalnya berapa? Kalau target total mendali kita ini, kita target beringkat 3 nasional. Memang ada beberapa provinsi yang masih sulit, tapi target kita sudah masuk 3 besar nasional. Insya Allah mudah-mudahan sekitar di 31 mendali total. Terima kasih telah menonton!